Fenomena El Nino yang mengikibatkan musim kemarau berkepanjangan menimbulkan masalah baru. Tidak hanya kekeringan atau krisis air bersih di beberapa wilayah, tapi juga membuat kerawanan terjadinya kebakaran. Data kebakaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar sepanjang tahun 2023, periode Januari hingga September tercatat kurang lebih 182 insiden kebakaran. Dan terbanyak pada bulan Agustus, tepat pada puncak El Nino berlangsung. Total kerugian secara keseluruhan ditaksir lebih dari 13 miliar rupiah. Kasus kebakaran terbaru, bersebelah September 2023, Pemadam Kebakaran Kota Makassar menyebutkan terdapat 5 kebakaran yang terjadi dalam sehari. Kasih Pemadam dan Investigasi Kebakaran Damkar Makassar, Andi Akbar Iksan menyatakan umumnya kebakaran yang terjadi diakibatkan dampak dari kemarau panjang, utamanya pada kebakaran alang-alang dan sampah. Tampah dan alang-alang bisa terbakar dikarenakan pada area tersebut terdapat gelas atau botol-botol yang bisa menyebabkan cahaya matahari terpantau dan memantik timbulnya api. Selain itu, Pemadam Kebakaran Kota Makassar menyebutkan beberapa kebakaran yang terjadi di Makassar diakibatkan korsletin listrik, mulai dari instalasi rumah yang sudah tua hingga beban arus listrik yang terlalu besar. Damkar Makassar mengimbah warga agar selalu waspada dan memperhatikan peralatan rumahnya sebelum ditinggalkan, termasuk memeriksa dan mengganti instalasi kelistrikan rumah yang sudah tua. Terima kasih telah menonton!